Hai, klik subscribe dulu dong, biar bisa lihat video yang lainnya Hah, itu syarat apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo apa coba? Aku syafi atau lembut, malu bukenmu suka makan lumpur atau tumbuhan Ku hewan tenang, yang suka kerja Kukunya pandu, badanku besar bunyiku, mau itu aku Ku suka kerja, dan lupa petangku Kukunya disalah, aku samping yang kuat Kelebihan yang lain, ku penghasil susu putih yang sehat, untuk kalian semua Sapi biasanya diajak melepas angin untuk membajak sawah atau kebunyuk Sapi juga bisa menghasilkan susu Susunya bisa kita minum dan melihatkan Aku syafi atau lembut, malu bukenmu suka makan lumpur atau tumbuhan Ku hewan tenang, yang suka kerja Ku hewan tenang, yang suka kerja Ku punya tandu, badanku besar bunyiku, mau itu aku Aku suka kerja, dan lupa petangku Ku suka kerja, dan lupa petangku Ku punya kemudahan disalah, aku samping yang kuat Kelebihan yang lain, ku penghasil susu putih yang sehat, untuk kalian semua Terima kasih telah menonton! Aku jerapa binatang tinggi Aku jerapa hewan yang paling tinggi Kakiku empat, warnaku coklat Leherku panjang, kakiku juga panjang Aku makan dua daunan di atas pohon Gak perlu manjat, karena aku sudah tinggi Aku senang sekali jadi tinggi Semua bisa kurangi Jerapa aja ya hewan tertinggi yang hidup di jarak Tingginya bisa mencapai 5,5 meter Dan beratnya bisa mencapai 1360 kilo Wah berat banget ya jerapa itu Aku jerapa binatang tinggi Aku jerapa hewan yang paling tinggi Kakiku empat, warnaku coklat Leherku panjang, kakiku juga panjang Aku makan dua daunan di atas pohon Gak perlu manjat, karena aku sudah tinggi Tinggal aku senang sekali jadi tinggi Semua bisa kurangi Wah lihat ada ayah Lucu sekali ya jalannya Siapa yang pernah lihat ayah Coba tebak Kakinya ada berapa? Kakinya ada berapa? Ayo ada berapa ya? Yang tadi bunyinya potok-potok Sambil berapa? Sambil berjalan berbunyi Petok-petok itu suaraku Pagi hari bunyiku kuruyuk Itu tandanya sudah pagi Ku selalu membangunkanmu Dengan suaraku kuruyuk Cepatlah engkau mandi Bergegas dan sambut bagi ceria Ayam kakinya ada dua Setiap matahari terbit Ayam akan berpokok Bunyinya kukuruyuk Itu menandakan sudah pagi Hebat ya ayam Dia gak bisa lihat jam Tapi dia tahu Kapan waktu pagi akan datang Terima kasih ayah Sudah membangunkan aku Sambil berjalan berbunyi Petok-petok itu suaraku Pagi hari bunyiku kuruyuk Itu tandanya sudah pagi Ku selalu membangunkanmu Dengan suaraku kuruyuk Cepatlah engkau mandi Bergegas dan sambut bagi ceria Terima kasih atas dukunganmu Kan guru Kan guru Kan guru Punya kantong Di dalam perutnya melompat Ke kanan Ke kiri Kedepan Ke kiri Kan guru, kan guru Punya kantong Di dalam perutnya melompat Ke kanan, ke kiri Ke depan, ke belakang Teman-teman, tahu enggak? Kan guru itu, kalau berdiri Tingginya bisa mencapai 2 meter loh Berat kan guru juga bisa sampai 90 kilo Kan guru itu, hewan khas Australia Dia bisa melompat setinggi-tingginya Kan guru itu, hewan mamalia Punya kantong di perut untuk menaruh anaknya Kan guru, kan guru Punya kantong Di dalam perutnya melompat Ke kanan, ke kiri Ke depan, ke belakang Kan guru, kan guru Punya kantong Di dalam perutnya melompat Ke kanan, ke kiri Ke depan, ke belakang Kan guru itu, kalau berdiri Tingginya bisa mencapai 2 meter loh Berat kan guru Berat kan guru Juga bisa sampai 90 kilo Wah, besar dan berat sekali ya Kan guru, kan guru Punya kantong Di dalam perutnya melompat Ke kanan, ke kiri Kedepan ke belakang Kanguru itu hewan khas Australia Dia bisa melompat setinggi-tingginya Kanguru itu hewan mamalia Punya kantong di perut untuk menaruh anaknya Kanguru punya kantong Di dalam perutnya melompat Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Kanguru, kanguru punya kantong Di dalam perutnya melompat Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Hai teman-teman Teman-teman, tau burung elang gak? Burung elang itu burung yang gagal Mereka bisa terbang tinggi sekali Enak ya kalau bisa terbang Seperti burung elang Bisa melihat pemandangan yang indah Melintasi bukit dan pegunungan Serta melewati sungai dan lautan Terbang melayang di atas awan Terlihat pemandangan seru sekali Melintasi bukit, melewati sungai Sungguh asyik perjalananku Aku elang sang penguasa udara Aku elang sang penerbang cepat Aku elang, aku elang, aku elang Akulah si penguasa udara Banyak hewan takut kepadaku Aku elang si pemangsa Elang adalah burung pemangsa Yang dikepulan besar sekali Mereka biasanya memakan tikus Tupai, kadang, ikan, dan alat Paru dan kukunya sangat tajam loh Mereka juga punya pangkatan yang tajam Untuk memburu mangsa dari jarak jauh Terbang melayang di atas awan Terlihat pemandangan seru sekali Melintasi bukit, melewati sungai Sungguh asyik perjalananku Aku elang sang penguasa udara Aku elang sang penerbang cepat Aku elang, aku elang, aku elang Akulah si penguasa udara Banyak hewan takut kepadaku Aku elang si pemangsa Berlari, berlari, aku jangku berlari Melompat, melompat Aku jangku melompat Menerkap, menerkap Aku suka menerkap Bermain, bermain Aku suka bermain Aku ini kucing Yang lucu sekali Suara ku meong-meong Saat dipanggil Aku ini kucing Punya kuku yang kuncing Kuku aku gunakan Untuk memanjat Berlari, berlari, aku jangku berlari Melompat, melompat, aku jangku melompat Menerkap, menerkap Menerkap, menerkap Aku suka menerkap Bermain, bermain Aku suka bermain Aku ini kucing Yang lucu sekali Suara ku meong-meong Saat dipanggil Aku ini kucing Punya kuku yang kuncing Kuku aku gunakan Untuk memanjat Terima kasih kerana menerima Terima kasih kerana menerima Menerima kasih kerana menerima Namaku pelinci Ku punya kuku yang kuncing Ku punya telinga panjang Terima kasih kerana menerima Terima kasih kerana menerima Terima kasih kerana menerima Oh iya teman-teman Oh iya teman-teman Slime makan wortel Kelinci juga Makan pungkut Selada Pangkong Tomat Dan bigibigian Terima kasih kerana menerima 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 Terima kasih kerana menerima